Kita bisa melaksanakan Northern Barren Fakti, seperti dikatakan Pak Wawali, kalau kita membangun komitmen, artinya kita akan membangun ekonomi Malang melalui sarana sistem pembayaran non-digital itu. Jadi Bank Indonesia, Perbankan, BJSP, semuanya akan mendukung upaya-upaya pemerintah, pengusaha, pelaku usaha, untuk bisa melaksanasi secara digital. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan Malang semakin tumbuh, semakin cepat perekonomianya, semakin mantap ke depan. Pak, ada data pertumbuhan ekonomi digital, Pak, di Malang Raya? Data, mungkin dari data pelaku, data digital pelaku, itu akan kita, sementara ini target kita, indikatornya adalah pengguna kris. Jadi pengguna kris itu secara nasional adalah 26 juta, tapi disebar ke seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur, Nah, di Malang ini targetnya sekitar 500 atau 600 pengguna kris, tapi itu nanti masih kita lihat lagi, kita cek lagi datanya. Karena itu semuanya nasional, Jawa Timur dapat alokasi bagaimana target yang akan dicapai, termasuk Malang. Nah, kita ke depan semua masyarakat bisa memanfaat kris untuk menunjang program digitalisasi sistem pembayaran. Sudah tercapai berapa persen, Pak, gajar kris tadi, Pak? Saat ini mungkin, saya agak lupa ya angka pastinya, tapi nanti kita akan dicapai, tapi perkembangan semakin baik, pengguna kris malah, karena segmennya semua masuk ke segmen masyarakat, ke segmen mahasiswa, ke pekerja, pelaku usaha, termasuk siswa-siswa. Sekarang uang saku pun jarang yang tunai, pakai ufo, Pak, pakai ufo ya. Itu mereka lebih, lebih apa, kita mengedukasi siswa-siswa, mahasiswa untuk menggunakan pembayaran nonton itu. Terima kasih telah menonton!